Intro Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, resmi, mendatangi barang skrim Polri untuk membuat laporan soal pembocoran data rahasia terkait transaksi mencurigakan sebesar Rp349 triliun. Dalam laporannya, ia melaporkan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Adapun laporannya dilakukan Boyamin dengan cara berkirim surat kepada Kepala Barat Skrim Polri Komjen Agus Andrianto. Laporan soal pembocoran data rahasia itu dibuat Boyamin karena ingin menguji sejumlah pernyataan anggota Komisi 3, termasuk Arteria Dahlan yang mengatakan ada ancaman pidana terhadap pihak yang membocorkan data rahasia. Diketahui Arteria Dahlan dalam rapat Komisi tanggal 22 Maret kemarin, mengperingatkan soal adanya ancaman pidana penjara terhadap orang yang membocorkan data rahasia. Arteria menyebut ada kewajiban merahasiakan dokumen tentang tindak pidana pencucian uang. Jika dilanggar, dapat terancam pidana pasal 11 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010. Lebih lanjut, Boyamin juga menjadikan pernyataan anggota Komisi 3 DPRD lainnya yaitu Asro Sani dan Beni Harman dalam rapat Komisi 3 DPR yang dikelar kemarin. Kerikat laporannya ini ia berharap Baris Krim menolak sebab tujuannya melapor adalah agar tidak ada lagi kegaduhan dan perdebatan antara DPR dan pemerintah. Ia justru mendukung langkah Menkopol Hukam, Menteri Keuangan dan Kepala PPATK untuk membuka data soal pencucian uang di lembaga atau kementerian negara agar diproses hukum pelakunya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!